Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa pemaparannya akan disampaikan oleh Jessica Ulandari, silahkan Jessica. Ya, Vera dan pemirsa pada hari Selasa lalu, pemerintah menetapkan UMP di tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020. Tentunya kebijakan ini menuai berbagai respon baik dari pengusaha, pekerja dan juga dari pengamat ekonomi. Hari ini kita akan membahas sebetulnya apa latar belakang dan juga bagaimana sih responnya. Di slide pertama kita akan melihat bersama. Ini adanya surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober kemarin. Ini tentang penetapan upah minimum tahun 2021 selama masa pandemi COVID-19. Pada poin C, ini di bagian akhirnya menyampaikan melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum di tahun 2020. Dan ini juga langsung dikuatkan dengan pernyataan langsung dari Menaker Ida Fauziah. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini ada pernyataan langsung, yaitu kami mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai upah minimum tahun 2021. Dan kebijakan ini juga sudah disepakati dengan Dewan Pengupahan Nasional. Sehingga surat edaran ini juga sudah resmi melalui Kemnaker dan juga Dewan Pengupahan Nasional. Kalau kita melihat tadi surat edaran, kemudian keterangan langsung dari Menaker, sebetulnya apa sih latar belakang dikeluarkannya UMP di tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020. Yang pertama kita melihat ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Memang sejak tahun 2018 tren pertumbuhan ekonomi memang selalu menurun. Namun kalau kita melihat di tahun 2020, ini pada kuartal 1 hanya tumbuh 2,97 persen. Biasanya Indonesia tumbuh mencapai kisaran 5 persen. Sedangkan pada kuartal 2 ini tumbuh minus 5,32 persen. Sedangkan untuk kuartal 3 kita masih sama-sama menunggu bagaimana rilis dari Badan Pusat Statistik yang biasanya dirilis pada tanggal 15 November. Dan memang pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 masih diprediksikan terkontraksi. Selanjutnya yang kedua, BPS juga merilis 82 persen pendapatan perusahaan menurun. Dan rilis ini terkait dengan dampak COVID-19 terhadap kinerja perusahaan. Dan selanjutnya masih pada survei yang sama, BPS juga menyampaikan seluruh pengusaha menghadapi kendala keuangan. Berdasarkan rilisnya, ini terdapat 53 persen, ini pengusaha kelas atas. Ini menghadapi kesulitan dalam keuangan terutama untuk operasional dan juga bagian pengupahan terhadap pegawai. Adanya alasan ketiga ini menyebabkan UMP tidak naik di tahun 2021 dan ini merupakan jalan tengah bagi kementerian, bagi pemerintah dan juga bagi pengusaha serta bagi keberlangsungan pegawai. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih dasar hukum dan formula penetapan UMP. Kita lihat yang pertama ada di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 ini tentang pengupahan. Sedangkan formula penetapan UMP ini berada di pasal 44, yaitu pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Kemudian kita bersama akan membandingkan bagaimana sih di tahun 2020 dan tahun 2021. Kalau di tahun 2020 kita lihat di pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini sebesar 5,12 persen dan inflasi berada di level 3,39 persen sehingga UMP di tahun 2020 bisa naik menjadi 8,51 persen. Namun kalau kita melihat kondisi di tahun 2021 memang cukup berbeda dengan tahun 2019 ataupun 2020 penetapannya ini dikarenakan adanya ketidakpastian perekonomian bagi nasional ataupun global. Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan di kisaran minus 1,7 persen hingga 0,6 persen. Sedangkan inflasi ini berada ditargetkan di level 3 persen sehingga kalau dijumlahkan setidaknya maksimal 3 persen atau bahkan tidak ada kenaikan UMP sama sekali. Kalau tadi kita sudah melihat dasar hukum kemudian surat edaran dan juga formulasinya kita akan melihat bagaimana sih respon dari pemerintah daerah. Ternyata surat edaran tadi sudah direspon oleh 18 provinsi. Ini sudah ada 18 provinsi yang umumkan UMP tidak naik. Yang pertama kita lihat ada dari Jawa Barat, Bangten, Bali, Aceh, Lampung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua ini sudah menentukan bahwa tahun depan UMP tidak akan naik. Namun kita masih menunggu bagaimana 16 provinsi lainnya biasanya kita tunggu sampai tanggal 1 November 2020. Selanjutnya kita juga merangkum ada 5 daerah dengan UMP tertinggi. Yang pertama ada Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi ini sama-sama di level 4,5 juta. Kemudian ada Kabupaten Bekasi di level 4,4 juta. Sedangkan DKI Jakarta dan juga Surabaya hampir sama. Ini berada di level 4,2 juta. Kalau tadi kita sudah melihat respon dari pemerintah daerah kita saat ini akan melihat bagaimana respon dari pengusaha. Di slide selanjutnya kita akan lihat Nah ini salah satu pengusahanya adalah Sarmasi Manjorang dia selaku Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai mantan Dewan Pengupahan selama 9 tahun yaitu pada tahun 2010 hingga tahun 2019. Kalau kita melihat ia menyampaikan kondisi pengusaha saat ini tidak memungkinkan untuk UMP dinaikkan karena dunia usaha saat ini sangat tertekan bagi cash flow-nya. Dan apabila ini tetap dinaikkan ini sangat membuka peluang terjadinya PHK massal di tahun 2021. Sedangkan Presiden KSPI Said Iqbal ini menyampaikan adanya permintaan UMP untuk dinaikkan di tahun 2021 sebesar 8% untuk purchasing power dari para pekerja. Nah pemirsa sebetulnya bagaimana sih UMP di tahun 2021 akan naik tidak sih? Jawabannya kalau berdasarkan surat edaran dari Kemnaker tidak akan naik. Ini untuk menjaga perekonomian di tahun 2021 yang diprediksi masih akan recovery. Namun sebetulnya bagi sektor yang mampu tumbuh ini mampu dilakukan negosiasi bipartit. Ini antara pengusaha dan juga bagaimana antara pekerja itu sendiri. Demikian Vera. Baik, terima kasih Jessica Ulandari atas paparan Anda.